Oke, ini tadi meneruskan tentang Firewood ya. Di sini ketika Anda sudah mendaftar dan terverifikasi di Firewood, ya akan ada statusnya verification ya, verified ya. Kalau seperti ini belum verifikasi, belum terverifikasi. Dan Anda harus memverifikasinya di sini teman-teman, di akun. Oke, masuk akun. Setelah masuk akun, setelah masuk akun, verification ya di sini ya. Oke, setelah verification di sini masukkan. Yaitu kalau untuk KTP ataupun identitasnya paspor KTP dan di bawahnya adalah buku bank. Tadi sudah dijelaskan ya untuk verifikasi keduanya dan ini bisa dijelaskan, bisa diganti bahasa Indonesia ya, langsungnya seperti ini, bahasa Indonesia. Oke, bisa dilihat, mau unggah bukti denis paspor KTP, dokumen, bukti domisi rekening, koran, bagian listrik seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman, verifikasi di Firewood-nya. Nanti untuk sesuai tanya, setelah saya jelaskan pelanjutannya tadi untuk Firewood ya. Jadi seperti ini sudah, ini verifikasi. Kalau sudah terverifikasi, dia akan ada status verifikasi di sini teman-teman ya. Seperti ini nanti ada verifikasinya, dia sukses, verified seperti itu. Di Firewood ini sendiri Anda bisa membuka beberapa akun ya. Dia akan seperti ini, contoh seperti ini, membuka, pilih di mana untuk 5 digit, 4 digit. Tapi yang untuk setelah tanya, jangan pakai standar ya. Standar ini gimana sih di Firewood standar itu? Nah, bisa jelaskan di sini. Oke, saya bisa jelaskan. Apa sih Firewood ini untuk yang Firewood akunnya sendiri ya? Jadi seperti itu, untuk akunnya jenisnya bisa dibaca di website-nya ya. Jadi seperti apa jenis akunnya? Jadi bisa pilih. Tapi biasanya pakai mikro saja teman-teman. Ini mikro ini paling terkecil ya dia. Kalau premium standar ini loadnya harus besar 0,1. Nah, ini mikro ini bisa pakai 0,01 ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya seperti itu. Sudah masuk kita bisa tweet akun. Mas, masuknya di mana ini nantinya tweet akun? Di email. Jadi nanti ada email. Ketika sudah tweet akun ini, nanti ada masuk seperti ini. Firewood. Nah, ini seperti ini. Bahwa akun Anda sudah masuk. Maksudnya Anda ada tata akun baru seperti itu. Nah, tadi yang itu untuk emailnya dan tradernya harus disimpan ya teman-teman. Seperti itu. Jadi untuk masalah. Sebentar. Di sini bisa dilihat ya. Oke. Bisa dilihat untuk akun, jenis akun. Nah, ini mikro. Standar seperti apa? Ini bisa dilihat ya. Nah, ini mikro. 3 piece spread. Seperti ini minimal 0,01. Kalau standar itu 0,01 memang. Tapi bedanya dia minimal depositnya beda gitu. Nah, ini seperti ini. Dia 4 digit. 4 digit dan 5 digit. Ya kan? Seperti ini. Bisa dilihat untuk kelebihan dan kelemahannya. Bisa di testing sendiri nanti. Seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa create punya akun. Dan akun baru nanti ada. Contoh ya. Saya coba ya. Satu lagi. Ini bisa membuat banyak akun ya teman-teman. Dan satu pack ini. Kayak FBS juga gitu loh. Bisa membuat akun-akun dengan jenis macam-macam di sana. Jadi seperti ini Firewood. Mas, untuk depositnya gimana mas? Tadi kan sudah terjelaskan lewat exchanger ya Firewood ya. Nah, seperti ini. Ini teman-teman. Dia, apa ya. Rate-nya dia fake ya teman-teman. 1 dolar 10 ribu. Jual beli pun 10 ribu teman-teman. Bisa dilihat ya untuk Firewood ya. Jadi, maksudnya gimana mas ya. Kalau Anda mau deposit 1 juta. Nanti masuknya ya 100 dolar gitu loh teman-teman. Nah, untuk jual belinya tetap harganya 10 ribu gitu loh. Nah, ini bisa chatting dengan operatornya. Mas, cara deposit gimana. Biasanya harus menggunakan memo gitu juga. Dan mengirim. Maksudnya ada memo ya buku. Kayak memo. Kalau rekening itu ada memo ya. Deposit akun apa. Nomornya berapa. Nanti dia akan bisa upload itu. Apa ya. Maksudnya transcriptnya ataupun bukti pembayaran bisa upload. Dia nanti dia diproses. Nah, nanti dia masuk di sini. Setelah sudah masuk bisa di-check. Seperti ini. Saldonya masuk ke MT4. Oke. Bebedakan antara Sardu Wallet dan MT4 ya. Wallet ini adalah yang disimpan di dalam. Kalau MT4 dia masuk ke akunnya ya. Seperti itu. Oke. Nanti setelah itu bisa untuk WD-nya mas gimana. Untuk withdrawnya gimana ya. Masuk ke uangan. Ini penarikan dana MT4. Oke. Masuk sana pakai bank. Ini bank lokal ya teman-teman. Untuk withdraw ya. Ini seperti ini. Masuk bank. Tadi Anda pilih agent-nya ini ya. Berapa yang mau Anda withdrawkan. Nanti milih exchanger-nya adalah exchanger yang tadi. Warung duit itu. Untuk exchanger-nya. Cari warung duit. Seperti apa. Bentar. Warung duit ya. Nah, ini seperti ini. Setelah itu masukkan pin-nya. Nanti ada pin itu kan. Berapa-berapa sudah. Seperti itu diproses. Biasanya ketika sudah dipotong. Untuk dana-nya dipotong. Sudah kepotong dananya di MT4. Ataupun dana Anda sudah berkurang di sini. Anda bisa konfirmasi. Bilang aja. Withdraw. Akunnya apa. Di sini nanti chatting sama operatornya. Nomor rekeningnya berapa yang untuk dikirim. Seperti itu. Rekeningnya mana Anda. Atas nama siapa nanti akan ditransfer. Proses transfer ini sangat cepat ya teman-teman. Karena dia online terus ini. Kalau nggak online ya nggak bisa dilayani. Kalau dia online terus ini bisa dilayani. Dia bisa dilayani sampai malam kok ini. Jadi dia online terus. Jadi lewat exchanger ini ya sangat mudah untuk deposit dan withdraw. Untuk firewood. Cuma untuk proses withdrawnya di sini mungkin agak lama lah kan gitu. Untuk proses pemotongan metatradernya ini. MT4 kepotong saldonya itu sedikit lama. Nggak sampai sehari kok tapi kok. Jadi sepertinya hitungan jam saja seperti itu. Sudah setelah itu sudah ini sistemnya seperti ini. Withdraw sudah. Untuk withdraw deposit untuk FBS mas. Oke saya jelaskan untuk FBS ya. Ini FBS tadi. Ini untuk FBS tadi ya. Jadi intinya untuk malam ini adalah mengenalkan broker. Kelebihan-kelemahnya pasti ada teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Untuk di FBS sendiri. Itu menggunakan 5 digit teman-teman. Halo. Silahkan sambil tanya pun bisa ya. Nah ini saya jelaskan juga sebentar untuk bagaimana sih mas deposit withdraw ya. Ini kalau sudah verifikasi lengkap bisa. Nah ini depositnya menggunakan internet banking ya teman-teman. Kalau menggunakan tadi daftar melalui website dari DEPAM sendiri ya kan. Oke sebentar seperti ini. Kalau Anda daftarnya melalui DEPAM forex sini ya kan. Ini lewat sini nanti FBS daftar dari saya. Itu enaknya adalah saya bisa bantu untuk masalah transfer teman-teman. Anda, mas saya enggak punya internet banking mas. Hanya bisa lewat ATM mas rekening tim saya. Saya bisa bantu nanti saya transfer ke akunnya sendiri gitu loh. Jadi akunnya nomornya berapa kirim saya. Nanti depositnya saya akan laporkan kepada yang deposit. Jadi saya bisa bantu seperti itu. Kalau enggak melewati saya. Tadi sudah saya tanyakan di chat operator. Jadi harus di bawah klien saya. Saya bisa untuk membantu transfer internal seperti itu. Jadi kayak transfer dananya ke akun lainnya seperti itu. Jadi kayak gini nanti bisa masuk gitu loh teman-teman. Seperti itu. Kalau untuk masalah deposit sendiri menggunakan internet banking. Seperti ini teman-teman ya. Masuk ke penarikan dana. Ataupun untuk deposit dulu ya teman-teman. Deposit di sini FBS menggunakan beberapa bank Indonesia. Bank Indonesia ya. Seperti ini Neteller apapun bisa ya. Seperti itu. Ini kenapa kok enggak ada mas banknya punya mas bank lokalnya? Ada. Karena saya daftar menggunakan IP di luar negeri teman-teman tadi. Nah makanya dia enggak akan menyediakan bank Indonesia, bank lokal. Makanya yang dulu akun saya FBS itu saya daftarnya di Indonesia. Setelah itu nanti pasti akan berdetek untuk deposit menggunakan bank lokal. Karena saya daftarnya di Brunei, di luar negeri. Ya hanya ini saja yang bisa untuk registernya seperti itu. Jadi seperti itu. Kalau nanti daftarnya di Indonesia nanti ada kok itu bank lokalnya seperti itu. Deposit dan withdrawnya seperti itu menggunakan bank lokal ya teman-teman. Seperti itu. Jadi intinya nanti masalah penarikan dan penarikan dan dana-nya harus menggunakan namanya harus asli ya teman-teman. Maksudnya nama ini, nama akunnya ini harus sama dengan internet banking-nya. Nama KTP-nya juga harus sama ya. Nah setelah itu setelah verifikasi semua bisa nanti penarikan dana langsung masuk ke depositnya gimana mas? Deposit bisa menggunakan exchanger, bisa dengan menggunakan apa saja banknya sendiri, internet banking sendiri bisa. Yang penting ketika withdrawnya itu harus menggunakan bank atau nama yang akun ini sendiri. Seperti itu. Sudah paham untuk ini ya untuk masalah akun pendaftaran. Jadi jenisnya perbedaannya apa mas antara Firewood dan FBS? Firewood ini adalah peak rate teman-teman. Dia menggunakan 1 dolar 10 ribu. Biarpun deposit dan WD, dia menggunakan tetap 10 ribu. Enggak ada pengaruhnya di kayak kalau uang Indonesia kuat, dia enggak perlu pengaruh. Dia tetap 1 dolar 10 ribu. Karena menggunakan peak rate ya teman-teman. Jual belinya tetap 10 ribu. Seperti itu. Dan untuk masalah di FBS itu ada yang sistemnya peak rate ataupun juga dengan rate-nya berkurang ataupun berubah-ubah seperti itu. Untuk deposit-nya. Nah ini teman-teman yang real untuk bikin akunnya. Ya ini akun saja. Mas demo-nya mana? Ini menu demo ya. Tadi sudah dijelaskan. Ini real, ini demo ya. Kalau real ya Pak, real. Setelah itu buka akun. Nah ini buka akun. Pilih sendiri akun yang sesuai dengan kemauan teman-teman. Jenisnya apa, seperti apa. Ini kelebihan dan keleminya sudah ada. Dijelaskan di menu-nya ini. Yang gini. Di sini jenis akun bisa dilihat ya teman-teman. Setelah itu jangan lupa untuk password terkredit dan akunnya harus disimpan di note ya. Biar enggak hilang ataupun untuk masalah copy paste di broker enak seperti itu. Oke itu saja penjelasan tentang masalah broker, FBS, IP, Forex Basecamp dan juga Firehood ya. Jadi saya rekomendasikan untuk tiga ini saja mempunyai kelebihan dan kelemahan masing-masing. Untuk menggunakan broker apapun silakan, saya enggak bermasalah. Saya hanya merekomendasikan yang memang yang bisa saya bantu untuk masalah-masalah yang terjadi di sini. Tapi kalau untuk masalah lain broker ya silakan cari yang merekomendasikan broker itu sendiri. Jadi enak kalau ada apa-apa itu. Mas saya mau ke FSM, saya mau ke Insta4Track ya. Enggak masalah seperti itu. Yang penting ada tempat untuk merekomendasikan Anda untuk bisa melayani ataupun itunya ada masalah itu bisa dibantu. Itu saja sih. Kalau saya sih seperti itu yang saya pikir dulu. Kalau enggak ada dibantu saya enggak akan masuk ke broker itu. Seperti itu. Yang penting satu kemudahannya aja sih. Yang penting kemudahannya gimana. Kalau enggak tahu ya enggak sulit. Kalau sudah bisa memang kalau sudah mulai bisa adaptar enak gitu saja. Oke. Monggo untuk sesi pertanyaan. Saya buka audionya untuk yang bertanya saja ya. Silakan buka. Klik kanan. Klik kanan di bawah itu bawah. Untuk audio di on-kan untuk bertanya ya. Monggo mas Sikir. Nah itu kayak tadi saja itu karena akhirnya suruh pakai satu akun saja. Sudah tanya. Jadi live chat. Jadi akhirnya pakai akun laman. Harusnya kan tadi kalau lewat linknya mas Bangkit kan bisa enak dibantu. Nah kalau enggak ada. Bisa untuk bila IP ya. Nanti sampai chatting ke chatnya IPS bilang gini. Ya kan kayak gini chatnya. Bilang aja ini kan ada chatnya. Bilang mau pindah IP. Mau pindah IP. Seperti itu. Ini emailnya saya. Saya berikan ini. Ataupun bisa masuk. Nanti saya berikan ya ke firmasi. WA aja masuk. Ya nanti WA aja. Saya WA. Seperti ini. Oke. Saya bisa searching di sini grup forum ini. Ini forex base campnya ada forum ya. Cuma sulit nanti untuk masalah. Nanti bisa tanya-tanya juga masalah ini. Sebenarnya lengkap ini. Cara pindah IP. Jadi bisa ditanyakan. Caranya itu bisa di email kok itu. Jadi seperti itu. Oke. Untuk pindah IP. Saya. Jadi nanti. Nanti mas bantu WA aja ya. Ya ya oke. Oke makasih. Yang lain monggo yang tanya ini. Ini mas. Jadi meminta IP. Oke oke. Jadi seperti itu. Nanti tak daftar di forex base camp dulu aja. Ya ya oke. Iya ya. Oke monggo. Ketanyaan untuk masalah broker. Kelebihan kelemahan. Silahkan. Bisa bertanya. Teman-teman yang lain. Silahkan bertanya. Firewood itu seperti apa mas. IBS seperti apa. Forex base camp seperti apa. Ya kan. Sudah tak jelaskan tadi. Nanti. Ada kesulitan. Bisa saya tanyakan kepada saya. Oke. Yang tadi untuk masuk di MetaTrader ya. Saya teruskan ya. Kalau enggak ada pertanyaan. Nanti bisa tanya di tengah-tengah jalan ya. Oke. Seperti ini teman-teman. Tadi teman-teman yang bingung adalah. Cara masuk adalah. Gimana masuk mas untuk di MetaTrader. Seperti itu. Oke. Setengah. Untuk masalah masuk mas. Ini saya masuk di MetaTrader mas. Seperti ini. MetaTrader biasanya sebenarnya enaknya. Nah itu memang menggunakan adalah. Menggunakan. Komputer. Jadi seperti itu. Tapi mungkin teman-teman banyak menggunakan MetaTrader. Ini sistemnya adalah. Gimana sih mas. Ini di dalamnya ya kan. Kita jelaskan ya. Sedikit singkat nanti. Untuk detail-detailnya bisa ngomong. Seperti saya. Pada saya. Seperti ini ya teman-teman. Nah ini. Ini menumunya ada di semua di sini. Oke. Gimana mas untuk daftar dari Firewood. Ataupun untuk merderekan ke Firewood FBS. Jadi seperti ini teman-teman. Tadi sudah. Kalau sudah membuat akun. Itu nanti masuk ke manage akun ini teman-teman. Nah setelah itu. Masuk ke manage-manage ini. Ke manage akun. Sebentar. Oke. Sudah ini di plus teman-teman. Plus. Oke. Nah baru ini. Lock in. Itu bisa dirubah ke Indonesia. Mas bisa. Saya pindah ke Indonesia. Nah saya pakai. Selalu pakai bahasa Inggris. Oke. Sebentar. Saya ubah. Sudah kok ini bisa berubah jadi bahasa Inggrisnya. Sebentar. Ini tempatnya. Sebentar. Jadi bisa dirubah kok. Bahasa Indonesia ini bisa kok. Oh di handphone-nya teman-teman. Karena ini busnya Inggris ya. Inggris ya. Tidak apa ya. Jadi itu login to action ini. Count. Ini setelah itu. Sudah masuk sini. Pilih find broker teman-teman. Mas. Kalau untuk. Apa. Nanti. Firewood effect mas. Ya. Ketik aja. Firewood. Gitu teman-teman. Firewood. Ini bisa dilihat. Ini enaknya adalah hanya dua. Kalau FBS kan servernya banyak. Kenapa kalau servernya banyak FBS mas. Dia pakai main atau demo gitu aja. Kalau main ini real. Kalau demo ya demo. Kenapa FBS banyak mas servernya mas. Ya iya. Karena kalau ketika kliennya banyak. Ini menunjukkan klien teman-teman. Hati-hati ketika membuka FBS. Ataupun intinya broker. Kalau intinya seperti ini FBS. Memang saya rekomenuskan FBS. Karena apa. Dia lima digit. Pilihan akunya banyak. Dan dilihatnya servernya juga banyak. Gitu loh. Dilihat seperti ini. Jadi bisa pilih FBS. Apa. Real apa. Contoh. Seperti yang saya sudah. Yang saya sudah daftar tadi ya teman-teman. Bisa dilihat. Loginnya gimana sih mas. Kan gitu. Teman-teman tanya tadi loginnya gimana. Kan gitu. Jadi seperti ini. Tadi sudah tak simpan ya. Untuk daftar di. Oh ini. Jadi seperti ini. FBS. Tadi servernya 10. Oke. Ya dicari teman-teman. Seperti itu. Untuk. Jadi makanya perlu disimpan tadi. Gitu loh. Setelah itu login. Oke. Nomornya. Login akunnya ya. Jadi seperti itu. 3 kali. 035. Ini yang saya daftar tadi ya teman-teman. Yang baru akun baru tadi ya. Bisa kok. Seperti itu. Bisa langsung masuk. Lihat kan. Masukkan passwordnya. Jadi seperti itu ya. Masuknya login. Ini memang akunnya. Akunnya brokernya dia. Kalau pakai yang metatrader. Oke. Bisa dilihat. Ini real ya. Sudah. Belakar namanya dulu kan. Tapi yang saya daftarkan tadi. Yang saya simpan. Nah. Seperti itu teman-teman. Ini bawahnya menu bawah. Mas. Untuk menu bawahnya gimana sih mas? Oke. Ini untuk memilih adalah mini pairnya. Oke. Sudah. Setelah itu. Ini adalah candlesticknya. Ini akun yang sedang berjalan. Ataupun yang sedang ditradingkan. Oke. Dan yang satunya. Yang satunya adalah. Gimana transaksi kita. Makanya teman-teman. Setiap forex itu pasti ada namanya statement. Setiap hari masuk ke email kita. Itu untuk menunjukkan transaksional kita. Ketika ada masalah dengan broker. Kita tunjukkan transaksionalnya kita. Kita tahu balance kita masih berapa. Walaupun itu down. Ataupun intinya brokernya. Ataupun intinya mode intinya down. Ataupun kita di blokir. Kita masih ada transkripnya. Jadi. Masih ada. Laporan statementnya itu masih ada. Ketika Anda mau untuk mengklaim sesuatu hal. Bisa. Jadi seperti itu. Jadi seperti ini. Oke. Bisa dilihat ya teman-teman. Tambahnya. Untuk penambahan. Itu dimana mas? Ini kan. Untuk pairnya mas. Ini. Oke. Masuk ini pair. Pilihan pairnya. Plus. Corek Mikro. Bisa dipilih pasangan mata uang apa. Yang standar pakai yang untuk regulernya ya teman-teman. Kayak intinya yang mata uang-matuang yang berpasangan dengan yang sering saya gunakan. Ya. Pasangan mata uang yang sering. Memang dominan. Karena namanya disininya. Kalau sudah paham kemarin. Tak jelaskan itu masalah pair-pair itu apa. Seperti itu. Enak kan. Ngelihatnya seperti ini teman-teman. Nah. Setelah itu masuk. Ketika kita mau EU. Contoh ya. Masuk EU saja. Pencet. Nah. Tadi bingung untuk masalah gimana. Ngelihatnya. Ngettingnya. Kan gitu kan. Oke. Nah. Kita hapus seperti ini teman-teman. Ini di atas. Bisa lihat ya. Ini. Ini. F. Bisa dilihat. F. Nah. Ini indikatornya teman-teman. Gimana mas nambahin indikator. Ditambah aja disini F1. Pilih apa ya. Kalau yang mau apa. Seperti. Jimoku. Bisa. Ini bisa dilihat teman-teman ya. Jimoku. Ditambah. Setting. Pengen settingannya seperti apa. Bisa masuk disana. Nanti cari-cari di internet. Cara settingnya dan cara off-quake-nya juga. Dicari internet banyak kok. Dan. Nah. Ini masuk dari Jimoku teman-teman ya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami teman-teman. Jadi indikator. Mau tambah lagi mas. Indikator. Silahkan sepenuh-penuhnya. Tidak masalah ini. Di sini banyak. Tinggal masuk saja. Volume. Tambah lagi. Nah. Ini di bawahnya. Ini volume. RSI. Semua masuk disini. Jadi teman-teman. Bisa pahami teman-teman ya. Seperti itu. Kalau masalah analisa. Jangan dulu. Nanti. Itu step by step-nya. Oke. Ini mengenal masalah metatrader di handphone ya. Setelah itu untuk masalah penposisi teman-teman. Oke. Penposisi seperti ini teman-teman. Bisa masuk di. Ini untuk. Ini menunya apa mas? Dolar. Kita lihat mata uangnya. Ini time frame-nya. Oke. Ini mata dolar. Pairnya apa. Ini. Time frame. Oke. Paham teman-teman ya. Bisa dilihat. Time frame-nya. Pilih. H1. H4. Sudah paham kan masalah time frame. Menit. M1. Menit 1. Satu candle itu. Satu candle. Satu menit. Satu candle. Lima menit. Satu candle. Lima belas menit. Seperti itu artinya. H4 berarti satu candle. Empat jam. Seperti ini. Satu candle empat jam. Seperti itu teman-teman. Yang kedua ini open posisi mas. Gimana? Ini order ya di sini. Jika sudah tahu open posisi. Oke. Nah. Di sini ada jenis open posisi. Oke. Market execution. Maksudnya apa mas? Market execution adalah ketika Anda sudah masuk di sana untuk langsung. Eksekusi langsung. Untuk open posisi. By limit. Sini ada by limit. Sell limit. Buy stop. Sell stop. Nah. Nanti bisa dicari di Google ya teman-teman. Kalau saya jelaskan nanti lama ini di sini. By limit itu apa mas? Seperti itu kan. Ini yang contoh untuk market ekosisi. Ketika Anda buka handphone. Sudah langsung open posisi. Nah. Ini volume teman-teman. Jadi volume itu gimana mas? Ini sekarang saya ada di FPS kan. Oh. Ini. Maksudnya 4 digit itu gimana sih teman-teman mas? Ini. Ini 4 digit. Ini ada ini. Seperti ini teman-teman. Kalau 5 digit saya ngomong 5 digit. Seperti ini ada tambahan kecil ini di belakang. Ini 5 digit. Jadi ngomongin mas brokernya apa itu? 5 digit atau 4 digit? Jadi ditanyakan. Brokernya 4 digit atau 5 digit? Perbedaannya ini 0,nya enggak ada. Dan perbedaannya ketika Anda buka satu lot. Contoh seperti ini logiknya lah ya kan. Saya jelaskan logiknya. 0,01. Berarti kan ini mas jadar digit belakang kan. Berarti kalau untuk 4 digit. Berapa dia? Ya 0,1. 0,1. Gitu loh teman-teman. Paham? Kenapa kok 0,1 mas 4 digit? Ya ya. Kalau ini dihilangin. Ini hilang. Dia ini naik ke atas teman-teman. Kan gitu. Makanya ketika 0,01 di 5 digit. Itu. Ini 5 digit 0,1. Di 4 digit berapa mas? Ya 0,1 teman-teman. 0,1. Paham? Nah 0,1 ini berapa dolar mas? Nah oke. Ya seperti ini. Seperti ini hitungannya. Ketika Anda buka lot di sini. Ya kan. Seperti ini. 0,01. Itu setiap pergeraan pipnya ini. Pipnya ini. Pip bergerak ini. Oke. Pipnya ini bergerak. Itu ditambah 0,1. Gitu loh. 0,01 ditambah. Contoh ini 10 mas. Ya tinggal ngalihkan aja. 0,01 x 10. Gitu loh teman-teman. Bisa dipahami. Untuk teman-teman. Ini. Jadi ini bergeraknya. Ini mas. Ini bergerak mas. 1, 8, 15 seperti ini. Tadi saya bukanya 8,4. Nanti sudah turun. Ya kan. 7, 8. Ya tinggal ngitung. Itu sudah otomatis di sana. Oke. Saya coba yang biar teman-teman tahu ya. Bentar ya. Bentar. Seperti ini. Seperti ini. Gimana mas kan gitu. Open posisinya. Jadi seperti itu ya. 0,1. Bentar. Kita harus. Kita mungkin prediksi dulu. Kan gitu. Jadi lihat catnya. Bentarnya kemana. 4. Seperti ini teman-teman. Setelah itu open posisi. Oke. Sell. Seperti itu. Nah. Jadi ketika 0,01 ini. Berarti ketika saya ada 5 dolar. Seperti ini. Ada berapa? 2 dolar. Berapa ketahanan saya? Gitu loh. Berapa pip? Kalau 0,01. Berarti kan 0,01 dolar. 10 sen lah. Seperti itu. Berarti lah ketika Anda membuka 0,01. Tadi ya 10 sen. Oke. Bisa pahami teman-teman. 0,01 lo tadi 10 sen. Ketahanan saya berarti berapa mas? Ya hanya 24. Pip. Bisa dipahami? Karena apa 0,01 ini? Ya iya. 0,01 dia kurusnya menjadi 0,01 dolar. Kalau satu lotnya sini mas. Berapa? Ya 10 dolar gitu loh. Untuk 5 digit ya. Satu lot mas. Satu volume tadi. Kita lihat. Itu ya 10 dolar gitu loh. Ketika Anda minus 1 pip ya. Minus 10 dolar. Kalau 10 pip mas. Ya ngilangnya berarti 100 dolar. Untuk buka open di posisi 5 digit ini. Pondisi 0,1. Untuk satu lot lah. Seperti itu. Satu lot seperti ini. 0,0 lah. Seperti ini. Ini 10 dolar teman-teman. Kalau 1 dolar mas. Ya 0,1. Ngitungnya seperti itu. Setiap pergeraan turun naik pip-pipnya ini. Itu dihitung adalah 1 dolar. Gitu loh teman-teman. Naik turunnya 1 dolar. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman. Nah ini yang ini adalah TP. Oke. Bisa dilihat. Ini TP. Ini SL. Oke. Kenapa maksudnya? Gimana masih menentukan TP dan SL? Oke. Jadi intinya gini. Untuk TP itu adalah tutup point. Target profit. Seperti itu sama juga. SL. Stop loss. Bisa disebut di sini. Ini TP. Ini SL. Oke. Kalau SL-nya gimana? Nentukan mas. SL. Nentukan ketika baik. Ketika kita. Ketika baik. Berarti minim. Tentu sekarang harga 1, 2, 4, 7, 5 untuk baik. Ini harga beli. Ini split ya teman-teman. Jadi ini. Kenapa kalau ada 2 mas. Seperti ini mas. Ya ini ketika SL Anda mengambilnya ini harga. Kalau baik. Harganya ini. Ini harga baik. Ini harga SL. Saya teman-teman pahami. Nah ketika Anda baik. Berarti ya kalau ketika baik. Kita menunjukkan baik. Itu SL-nya di mana mas? Ya di bawahnya. 1, 2, 4, 7, 5. Ya 1 poin. Ingat seperti ini. 1 poin. 1 poin. Ya dihitung di bawahnya. Saya mau 10 pet saja mas. SL-nya mas. Ya bisa. 1 poin. 1, 2, 4. 10 poin ya. 6, 5. Seperti itu teman-teman. Jadi baik. Ini akan kesentuh. Kalau Anda menunjukkan SL-nya di atas. Ya harus sell. Contoh SL-nya saya 1. 1, 2, 4, 90. SL-nya saya. Ya posisi apa ini harus di posisi? Ya sell. Kalau buy nggak bisa. Nggak bisa di eksekusi. Karena apa? SL-nya masak dia harus di bawah. Ya di atas. Kalau Anda menggunakan sell. Ketika harga naik. Harga naik. Dia akan di stop loss. Minusnya akan dibatesi. Tadi ada yang tanya mas. Mas kok nggak bisa di sell buy? Ini bukan kayak option sell buy seperti itu. Stop loss ini adalah penunjukkan di mana toe-to-poinnya. Dan untuk ketika Anda menunjukkan. Oh saya yakin ini turun. Ya kan? Oke. Seperti itu. Ya bisa menentukan. Saya sudah siap sell. Jangan hanya cuma oh siap sell buy. Nggak bisa. Kalau bisa juga. Ini harus dikosongin gitu. Sell buy. Kapan pun saya siap buy sell buy. Seperti itu. Bisa. Tapi jangan. Untuk penuntuan TP. Ataupun SL ya. Jangan diisi. Pasti bisa di eksekusi gitu loh. Bisa pahami teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi untuk sell buy-nya. Ini SL ya. Di sini tuh. Berarti pahami. Oke. Nah ini buy limit. Sell limit. Bisa dilihat. Ditanya. Apa itu dicari di Google ya. Nah setelah itu. Setelah masuk di sana. Bentar. Masukkan ke akun lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Ini dia nanti ketika Anda masuk di sini adalah transaksionalnya dia. Oke. Seperti ini. Contoh. Bentar ya. Seperti ini. Ini yang open posisi. Kita dilihat. Nah ini yang transaksi. Ketika transaksi. Nah ini bergerak teman-teman. Oke. Bisa dilihat. Dia bergerak ini. Ini eksekusinya. Bisa dilihat. Mas. Torong jelaskan sih. Balance itu apa. Equity. Oke. Saya jelaskan ya. Balance ini adalah uangnya yang masih fix. Oke. Itu modal kita. Yang kita depositkan itu modal kita. Nah ketika Anda transaksional seperti ini. Oke. Equity ini mas. Sebagai adalah. Kalau minus ya dikurangi. Kalau plus ya ditambah. Dari ini. Kalau ini minus jadi merah. Teman-teman. Kalau profit berarti plus berarti dia menjadi hijau. Seperti itu. Kalau hijau dia akan menambahkan balance ditambah profitnya. Menjadi equity ini. Dilihat yang paling-paling dilihat adalah free marginnya teman-teman. Atau margin levelnya teman-teman. Hati-hati ini. Kalau seperti ini 300 sudah. Ini paling intinya high. High risknya. Bisa profit terlalu 100% cepat. Itu bisa dengan semakin kecil margin levelnya. Berarti kemungkinan profit itu besar. Dan kemungkinan loss juga besar teman-teman. Ini namanya high. Tapi kalau sudah 10 ribu. Ini kan mencapai 10 ribu margin levelnya ini. Persennya. Ini yang dilihat teman-teman harus ini margin levelnya. Bisa dipahami. Margin level yang harus dilihat. Ini high sama low sama medium trading itu ada di sini teman-teman. Karena menentukan adalah kekuatan kita trading menggunakan lot yang kita gunakan seperti ini. Contoh seperti ini kita gunakan lotnya ini teman-teman. Paham? Bisa dipahami? Oke. Nah ketika itulah kita masuk untuk ketika close ini open position kita close. Ya kan? Dia akan masuk ke sini teman-teman. Ini laporannya. Di sini laporan. Oke. Nah laporannya berapa saya close berapa minus. Dari kelihatan seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman ini bisa dilihat today, mingguan juga bisa seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Jadi seperti itu sistemnya adalah. Nah ini menunya ini saja sih. Tidak banyak. Kalau tidak paham memang susah gitu loh. Karena kita belajarnya base-nya seperti itu. Menu-menunya di dalam apa saja. Seperti itu. Itu saja yang inti point punya ada seperti itu ya teman-teman. Transaksionalnya. Mas untuk demo yang tidak menggunakan broker gimana mas? Oke. Kita lihat di sini manage. Oke. Plus di sini start without register. Ini nanti langsung dapat akun. Gitu. Modelnya demo sudah dapat. Ya kita coba saja. Ini demo kan ya. Teman-teman bisa dilihat. Oke. Ya kan. Sudah dapat model. Seperti ini demo. Oke. Bisa buka ini. 100 plot. 100 lot. Seperti itu. Ini AU. Sell. Bisa teman-teman. Langsung eksekusi gitu loh. Nah tunggu. Dia berjalan. Sama seperti ini teman-teman. Manti mau buka lagi mas. Pair apa? Oke. Bisa dipilih ini pair-nya. EU. Buka lagi. Oke. Open posisi lagi. Satu slot. Berarti satu slot ini berapa teman-teman? Seribu. Seribu dolar. Betul enggak? Ya kan? Ini tadi seribu dolar. Setiap pergerakannya dia itu seribu dolar. Ya kayak ngomong 900 dolar berapa lah. Karena kita buka 100 lot. Betul enggak? Mas coba-coba. Kita testing lagi. Satu lot. Coba. Berapa sih ketika dia bergerak satu lot ini? Oke. Benar. Satu lot. Baik. Oke. Setiap pip dia bergerak. Oke. Setiap pip dia bergerak. Itu satu dolar teman-teman. Betul enggak? Bisa dilihat. Setiap pip dia bergerak itu satu dolar. Itu lagi. Kalau 0,1 ya akan ngitung aja. Beri 10 cent gitu aja. Inilah yang disebut ketahanan margin levelnya. Ketika Anda bergerak. Kalau ini coba saya close satu ya. Coba saya close. Coba saya akan berkurang. Karena apa? Ketahanannya semakin banyak. Gitu loh teman-teman. Nah. Dia jadi 6 ribuan. Oke. Ini ketahanannya lebih banyak. Ketika saya menggunakan 10 posisi ini. Ya kan. Daripada dengan menggunakan satu posisi. Ketahanannya lebih banyak. Tapi kalau membuka posisi banyak. Ya dilihat adalah margin levelnya. Seperti itu teman-teman. Bisa dipahami. Untuk masalah lot itu sendiri. Oke. Monggo. Pertanyaan. Nanti setelah ini saya close dulu. Sesi pertanyaan jawab ya. Ada pertanyaan teman-teman? Beri untuk menggunakan metatrader. Odilnya bisa dikenalkan di on. Oke. Monggo Mas Sikit. Berarti kalau Mas Bangkit main gak pernah pakai stop loss TP itu di nolin semua ya? Ya. Kalau saya biasanya pakai itu Mas. Jadi intinya gini. Sebenarnya adalah gimana trading itu memanajemen ya Mas. Manajemennya masing-masing ya. Jadi gini. Maksudnya ketika kita open posisi. Ketika scalping. Ya kita gak menunjukkan SL sama TP Mas. Betul. Betul gak. Logikian scalping itu apa sih Mas? Ya membuka lot besar. Dengan hanya menggunakan point titip TP-nya. Ataupun saya close dengan sedikit. Maksudnya hanya 5P, 10P seperti itu. Sudah mengambil keuntungan dari sana. Tapi ketika long term SL plusnya adalah seperti itu. Tapi kelebihan dan kelemahannya adalah manajemennya Mas. Ketika kita manajemen dengan scalping. Ataupun dengan sistem trading yang tanpa SL atau tanpa ANU. Tapi untuk yang pertama kali saya ajukan. Selalu saya gunakan adalah memang support resistance juga itu sebagai penentu SL dan TP. Seperti itu. Jadi saya ini ikut malam ini apa ini. Saya untuk sesi jawab untuk sesi ini ya. Saya stop dulu ya. Silahkan mau gue dipersiapkan pertanyaan tadi. Banyak pertanyaan tapi gak ada di sini yang bertanya-tanya. Silahkan pertanyaan. Pertanyaannya pakai ngetik. Agak sedikit capek saya ngetiknya. Oke mau gue mas. Kalau modal di bawah 50 dolar kayak 10 dolar apa-berapa. Pokoknya di bawah 100 itu mainnya di 0,01 ya? Iya. Jadi intinya gini mas. Ketahanannya dia kan gitu. Seperti itu ya. Jadi saya stop dulu mas ya. Nanti saya jawab ya. Mau pertanyaan-pertanyaan disiapkan ya teman-teman. Pertanyaannya apapun bisa disiapkan ya. Nanti saya jawab. Nanti tanyanya pas di grup. Waduh saya jawabnya itu yang susah sedikitnya. Gitu loh.